Shalom Ada beberapa dasar-dasar Alkitab yang wajib untuk kita baca Yaitu dalam Yeremia 31 ayat 31-33 Kisah Rasul 2 ayat 17-19 Galatia 3 ayat 26-29 Dan Galatia 5 ayat 18 Baik anak-anak, ibu berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya Dan jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan Karena Tuhan akan selalu menolong kita ketika kita berusaha dan berdoa Berusaha menjaga kesehatan, menjaga diri dengan baik Juga berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan Baik sebelum kita masuk dalam materi Kita bersama-sama akan menyanyi dan berdoa ya Bersama kita menyanyi lagu Tuhan pasti sanggup Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Melewati setiap persoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu Jangan berdoa ya Jangan berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup Tuhan masih sanggup Tuhan masih sanggup Oh Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Melewati setiap persoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu Jangan berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup Tangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu Tuhan masih sanggup Percayalah dia tak tinggalkanmu Percayalah dia tak tinggalkanmu Percayalah dia tak tinggalkanmu Satu dalam doa kita berdoa Ya Allah yang Maha Kuasa Terima kasih Karena kembali atas kasihmu Engkau boleh mengizinkan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain Meski melalui dunia maya Meski hanya melalui classroom Kami percaya bahwa roh kudusmu juga hadir Di dalam hati dan pikiran kami Sehingga kami mampu untuk memahami materi yang akan kami terima pada hari ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik anak-anak Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah Peserta didik Diharapkan dapat mengakui peran roh kudus ya Dalam kehidupan orang beriman Hal ini terkait dengan sikap spiritual Bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran roh kudus sebagai pembaharu Ini terkait dengan sikap sosial Mampu memahami peran roh kudus dalam kehidupan orang beriman Hal ini terkait dengan pengetahuan Menyajikan presentasi berkaitan dengan peran roh kudus sebagai pembaharu Dengan mengacu pada Alkitab Ini terkait dengan keterampilan Anak-anak masih ingatkah kalian pada materi pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, mengasihi dan menghasilkan perubahan ya Cinta kasih dapat memadamkan api kebencian dan permusuhan Itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Nah, kira-kira siapa yang dapat menolong kita agar kita dapat saling mengasihi? Tentu hal ini tidak dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia Siapa yang dapat menolong kita? Ya, Allah melalui roh kudus Anak-anak, adakah yang masih ingat tentang hari Pintakosta? Ya, hari Pintakosta adalah peristiwa turunnya roh kudus ya Peristiwa ini bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi Sebab, Yesus sendiri sudah pernah berjanji Sebelum dia naik ke sorga dalam kisah Rasul 1 ayat 8 Dia berjanji kepada murid-muridnya seperti ini Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Erosalem dan di seluruh Yodea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Roh kudus itulah yang akan memberi kuasa untuk melakukan pekerjaan sebagai saksi Kristus Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Roh kudus yang dijanjikan turun ke atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api Itulah yang disebut hari Pintakosta Yakni, 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Dalam peristiwa Pintakosta tersebut, para murid mengalami yang namanya kepenuhan roh kudus Kita dapat baca dalam kisah Rasul pasal 2 ya Kepenuhan roh kudus ini adalah pencurahan roh kudus ke atas orang-orang yang percaya kepada Kristus Dan disebut sebagai baptisan roh kudus Artinya, mengalami kepenuhan roh kudus di mana roh kudus diam dan berkuasa atas hidup orang yang mengalaminya Nah, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah hari Pintakosta Atau ketika roh kudus turun ke atas orang-orang yang percaya Yang pertama adalah orang-orang yang percaya bertekun dalam persekutuan dan pengajaran Rasul-Rasul Jadi mereka lebih giat lagi dalam bersekutu Kemudian, mereka berani bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang Injil Kemudian, saling berbagi dengan sukacita Mereka akan membagikan harta miliknya kepada orang-orang miskin Kemudian, melakukan mujizat dalam nama Yesus Anak-anak, mari kita lihat bersama beberapa tokoh gereja yang mengalami pembaruan oleh roh kudus Yang pertama ada Peter Waldo Peter Waldo ini adalah seorang laki-laki dari kota Lyon di Perancis Tahun 1160, dia mulai mengajarkan kehidupan Kristen yang radikal Dia mengalami perubahan ketika ia mengalami suatu peristiwa ya Yang cukup mengagetkan ketika ia mendengar bahwa seorang temannya meninggal dunia dengan mendadak sementara makan malam Maka hal ini mengubah kehidupannya Ia menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya Lalu dibagikan kepada orang miskin Waldo pun mulai berkotba dan mengajar masyarakat umum Berdasarkan pemikirannya Bahwa orang Kristen itu harus hidup sederhana Dia mengutip Matthew 6 ayat 24 Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun Katanya sambil mengutip ayat tersebut Sekitar 150 tahun sesudah masa Peter Waldo Di Ceko muncullah seorang yang bernama Jan Hus Tahun 1369 sampai 6 Juli 1415 Dia seorang pastor atau filsuf dan dosen di Universitas Karel di Praha Jan Hus ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati ya Dengan dibakar di tiang Karena dianggap mengajarkan ajaran sesat Yang bertentangan dengan doktrin gereja pada waktu itu Nah setelah kematian Para pengikut Fus memberontak Mereka melawan gereja Yang pada waktu itu dan terlibat dalam perang Fusit Yang berlangsung sebanyak 5 kali Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Tokoh-tokoh yang sudah kita dengarkan tadi Peter Waldo dan Jan Hus itu adalah dua nama penting ya Mereka berperan cukup besar dalam pembaruan gereja Sebelum munculnya tokoh-tokoh reformasi yang lain Seperti Martin Luther atau Johannes Calvin Itu peristiwa itu satu abad kemudian ya Setelah Jan Hus dan Peter Waldo Satu abad kemudian muncullah Johannes Calvin dan Martin Luther Nah mengapa gereja harus diperbaharui Orang-orang seperti Peter Waldo dan Jan Hus Martin Luther, Johannes Calvin melihat Bahwa ya ada banyak hal yang tidak beres Dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu Ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus Ya misalnya saja gereja yang menjual surat pengampunan dosa Nah menurut mereka ajaran ini tidak pernah diajarakan oleh Yesus Sebab dia mengatakan bahwa Iman kitalah yang menyelamatkan kita Bukan berdasarkan surat pengampunan dosa tersebut Anak-anak untuk selanjutnya kita akan belajar bersama Bagaimana hubungan penerapan hukum Taurat Dengan kehidupan orang beriman ya Melalui LKPD Tetapi sebelumnya perlu diingat Bahwa di masa Tuhan Yesus itu Hukum Taurat sering digunakan sebagai senjata Untuk menindas orang lain Siapa yang menggunakan hukum Taurat untuk menindas orang lain Tentu saja adalah orang-orang Parisi Ahli Taurat dan para imam Yang justru mereka sebenarnya memahami hukum Taurat itu sendiri Contohnya adalah para penderita kusta Pada masa Yesus para penderita kusta ini tidak boleh tinggal di kota Yerusalem Jadi mereka tinggal atau dikucilkan Di luar kota Yerusalem yang dilindungi oleh benteng Nah orang-orang sehat harus menjaga jarak dengan orang-orang kusta ini sejauh 1,8 meter Bahkan bila angin bertiup Ke arah mereka Mereka harus menjaga jarak minimal 45 meter Nah menyentuh orang kusta pada zaman itu sama najisnya dengan menyentuh mayat Nah tentu saja Yesus tidak menginginkan hal ini terjadi Sebab orang kusta pun adalah sama seperti kita Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama ya Baik itu para perempuan sundal Orang-orang yang sakit kusta Lumpu, penguncukai dan lain sebagainya Sebelum kita lanjut ke LKPD Kita akhiri penjelasan materi kita Kita berdoa Terima kasih Tuhan di waktu yang singkat ini Kami boleh menyimak materi Rok Kudus Memaharui Gereja Kami akan melanjutkan ke lembar kerja peserta didik Untuk belajar bersama Bagaimana hubungan antara penerapan hukum Taurat Dengan kehidupan orang-orang beriman yang telah diperbaharui Karuniakan hikmatmu Tuhan Untuk kami dapat terus belajar Serta dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Apa yang telah kami pelajari dan kami terima dalam materi kami Mempuni dosa kami Di dalam nama Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!